Intro Saya, kalau saya ingin mendapatkan job MC, preparation-nya tuh banyak banget ya. Saya harus tanya, jam berapa? Hari apa? Sendiri apa berdua MC-nya? Siapa audiensnya? Dimana tempatnya atau venue-nya? Dress coat-nya tuh warna apa? Dress coat-nya tuh harus apa? Bajunya secara spesifik, batikah, kebayalkah, baju muslimkah, dan lain-lain sebagainya. Dari situ, saya tahu materi katanya itu apa yang akan saya sampaikan ke audiens. Satu lagi adalah, ada games apa enggak sih? Kalau ada games, gamesnya itu berupa pertanyaan kah? Atau gamesnya itu berupa saya hanya ngocok-ngocok draw price kah? Dan lain-lain. Agar semua saya siapkan, the whole package, Saya akan bisa mengemas bagaimana kah saya tampil sebagai MC saat itu M. Good. Good mood. Gitu ya. Oke, kalau ice breaking, kalau aku, ice breaking-nya itu ya, kalau ice breaking itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Agak sulit mungkin kalau kita ice breaking itu yang susah-susah, terus kita tidak bisa menyampaikannya, itu nanti jadi jebakan Batman untuk kita enggak ada yang ketawa. Karena yang namanya ice breaking itu melunakan es yang beku, akhirnya cair dengan senyuman-senyuman dari para penonton. Biasanya sih saya hanya, pagi, hai, 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 pagi-pagi, pagi-pagi, hai, hai. Gitu-gitu aja sih ya. Kalau memang bukan MC, saya sebagai narasumber, yaitu saya agak bisa lebih berat lagi dengan permainan-permainan. Gitu aja sih. Jadi ice breaking, saya pisahkan kapan saya ice breaking agak berat, yaitu pada saat narasumber, kapan saya ice breaking-nya hanya biasa-biasa saja pada saat saya MC. Saya membuat pelatihan public speaking self-confidence untuk Masagi Indonesia. Dimana Masagi Indonesia itu adalah sebuah event organizer untuk memanage event, activation, juga production. Semuanya ada. Dan menjelang 2022, saya benar-benar ingin membuat semua staf Masagi itu bisa tampil di depan para klien. Bisa presentasi di depan para klien. Event dia itu bukannya seorang CEO Masagi atau Chief Officer Masagi, tetapi hanya seorang lighting, atau desain kafis, atau juga multimedia, semua bisa speak up. Caranya seperti apa? Ikuti dulu kelas number one Recasting School. Bisa sama saya, Vivino Vidya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.